Pertandingan Leki Timnas Indonesia VS Brunei Darussalam itu bakal digelar di stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sinta Eeyong menjelaskan bahwa Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand absen pada laga tersebut dikarenakan cedera. Pastinya Marcelino dan Rafael tak akan masuk skuad, apalagi Rafael akan keluar dari daftar nama 23 pemain, sebelum ke Timnas memang sudah cedera, ungkap Sinta Eeyong pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia VS Brunei Darussalam di SUGBK yang dihadiri MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut, Sinta Eeyong menyebut Marcelino Ferdinand sejatinya sudah hampir pulih usai mengalami cedera hamstring sejak membela klubnya, KMS KDNZ. Namun, ia tak akan memaksa sang gelandang serang 19 tahun itu untuk tampil. Sekarang, Marcelino, sudah hampir sembuh tapi saya tak akan paksakan karena target sebenarnya kami adalah November, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kami tak akan memaksakan pemain agar tak cedera, jelas Sinta Eeyong. Di sisi lain, Sinta Eeyong menyebut alasan Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand tetap dipanggil ke Timnas Indonesia meski mengalami cedera agar bisa mengamati gaya bermain skuad Garuda. Lantas, apakah pelatih 53 tahun itu pusing Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand absen di Leki? Tapi kami tetap panggil agar mereka bisa tahu permainan kami, agar mereka tahu, jadi saya panggil mereka, kata Sinta Eeyong. Tampaknya, Sinta Eeyong tak mau ambil pusing kedua pemain abroad itu absen pada Leki. Sebaliknya, ia mengatakan tak menutup kemungkinan Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand turun di Lek 2 yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan pada Kamis 17 Oktober 2023. Mungkin bisa saja saya mainkan dua pemain ini di Laga Tandang? Harap Sinta Eeyong, seandainya menang agregat atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di babak kedua, skuad Garuda bakal tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam.